Pemirsa, kericuhan terjadi dalam rapat plenor rekapitulasi penghitungan suara dalam pilek dan pilpres pemilu di Kabupaten Flores Timur. Kericuhan diduga terjadi akibat perbedaan suara pada rekapitulasi awal dan juga form CHCL. Kericuhan terjadi dalam rapat plenor rekapitulasi penghitungan suara dalam pilek dan pilpres pemilu di Kabupaten Flores Timur. Kejadian bermula saat saksi partai politik secara bergantian memberikan intrupsi terhadap hasil plenor yang dipaparkan oleh PPK dari Kecamatan Wotanulumuandu. Selisih perolehan suara yang dipertanyakan oleh saksi parpol saat itu yakni angka perolehan suara pada rekapan awal berbeda setelah rekapan itu dikonversikan dalam bentuk angka dan huruf di dalam CHCL. Aparat keamanan dari Polres Flores Timur dan Kodim 1624 Flores Timur yang berjaga di lokasi pleno langsung mengamankan komisioner KPU dan mencoba menenangkan situasi yang memanas. Akibat kericuhan ini, pimpinan sedang ketua KPU Flores Timur Antonius Gentera Betan menunda rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten dari Kecamatan Wotanulumuandu dan dilanjutkan di hari berikutnya. Dari Flores Timur, Joni Nura, Ainews melaporkan.